Video tiga orang remaja pelajar SMA melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap seorang remaja disabilitas di Cerebon, Jawa Barat, viral di media sosial. Polisi telah menangkap para pelaku. Korban mengalami syok dan trauma. Ulah tidak terpuji yang dilakukan seorang remaja siswa SMA terhadap seorang remaja disabilitas ini beredar di media sosial. Pelaku terekam kamera menendang punggung korban hingga korban menjerit dan menangis. Namun pelaku justru tidak peduli dengan tangisan korban. Pelaku malah naik dan menginjak punggung korban. Rabu siang kepala desa Bojongkulon mengakui peristiwa itu direkam di sebuah saung di area persawahan desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cerebon pada Senin siang 19 September. Berbekal rekaman video, Polresta Cerebon menangkap tiga orang pelaku perundungan. Dua orang diduga melakukan perundungan dan penganiayaan, sedangkan satu orang lain diduga merekam ulah kedua temannya itu. Polisi pun menyebut para pelaku awalnya memanggil korban yang sedang lewat di lokasi sebelum melakukan aksi perundungan. Pada waktu para pelaku ini atau mungkin pelaku anak ini berkumpul memang di TKP, korban lewat. Korban lewat, kemudian diajaklah salah satu pelaku yang memang salah satu pelaku ini adalah tetangga atau mungkin rumahnya berdekatan dan kenal dengan korban. Kemudian setelah diajak duduk di bubuk tersebut, mulai di situ ada tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya. Orang tua korban lantas melapor ke polisi. Akibat kejadian ini, korban dilaporkan mengalami syok dan trauma. Hingga Rabu sore ketiga pelaku masih diperiksa unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Cerebon. Jeri Komara, Cerebon, Jawa Barat.